Sabtu malam polisi membekuk Ijur tersangka pembunuhan yang diikuti pembakaran bocah berusia 4 tahun. Ijur ditangkap di sebuah toko bangunan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebelum menangkap tersangka, polisi telah lakukan pengintaian. Pasca melakukan perbuatan jahat, pelaku mengubah penampilannya dengan memotong rambut dan mengubah nama panggilan. Ia juga sempat lari ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi pelaku itu dikejar sejak kurang lebih seminggu yang lalu. Pelaku di Balikpapan kurang lebih sudah sekitar hampir 3 hari. Bahkan ada satu tim yang saat ini masih ada di Banjarmasin dan sudah kita tarik kembali, tersangka sudah ditangkap. Dan tentunya hal-hal yang saya sampaikan tadi bahwa kita tetap akan mendalami motif dari para pelaku. Mendengar kabar pelaku tertangkap, keluarga korban langsung mendatangi markas Polda Kalim. Keluarga tak kuasa menahan haru. Mereka menuntut siapapun pelakunya agar dihukum berat. Ijur adalah saksi kunci sekaligus tersangka pembunuh dan pembakar bocah 4 tahun, Neysa Nur Azila. Kejadian berlokasi di Desa Muara Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Saksi mata menyebutkan ia adalah orang terakhir yang membawa Neysa dengan sepeda motor pada 7 Juli lalu. Ijur juga langsung menghilang saat Neysa dilaporkan hilang. Jasad Neysa ditemukan tak bernyawa dengan kondisi separuh tubuhnya terbakar di hutan pada 10 Juli. Rencananya setelah dilakukan pemeriksaan awal di Polda Kalim, Ijur akan dibawa ke Polres Kutai Timur untuk diperiksa intensif. Awaludin Jalil, laporkan untuk NET.